Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat salam bermanfaat dan salam satu langit kembali lagi di channel saya tatapan ulang dan ini masih ada kaitannya dengan vlog saya sewaktu saya di telagasari dengan kawan saya jejak pangrisa ya dan memang perjalanan saya waktu itu suhu luar biasa ya perjuangannya ya sampai waktu itu saya sempet yang namanya sepeda motor saya itu banyak bojer ya seperti itu ya dengan jejak pangrisa itu ya dan kita sempet ngedron di daerah sekitar gunung pedes ya nah ini posisi dimana saat saya dengan kawan saya jika pangrisa sempet bingung arah ya ini ya tapi yang tidak kesalahannya karena disitu ada sebuah warga dan kami tanya-tanya ya arah teman-teman ini Bundy Oh langgar-langgar gilen Oh nganan ya jadi waktu itu saya dengan kawan saya jika pangrisa memang mau menuju ke arah desa teman ya banyak di telagasarian yang bagian banyak teman dan saya tadi dari desa Ladirojo ya dan di tengah jalan ini sepeda motor saya sempet banyak bocor ya karena wewaw jalannya ya seperti itu ya bisa kalian lihat bergerojal seperti itu ya meskipun sudah paving ya nah ini posisi dimana saat sepeda motor saya di penggalan dan alhamdulillah waktu saya banyak bocor itu tidak jauh dari lokasi berbocor dapat jubah bengkel dan ini kita tampil selalu selesai ini tepatnya jam setengah dua ya dan kita tadi ya beri rumah itu belum sempet sembahyang ya jadi nanti saya mau supaya dulu sama sejak pangrisa di pusulat itu ya ya mungkin ini alam memperingatkan kita memang untuk sejenak untuk mengingat kepada Tuhan yang maha kuasa ya jadi saat waktu berjalanan kemarin itu saya sempet terhalang oleh ban bocor dan alhamdulillahnya saya waktu sepeda motor saya bocor itu tidak jauh dari situ ada sebuah bengkel ya padahal ini masih termasuk di daerah posok desa ya tepatnya di desa ngadi rojo tadi ya dukunya dukoh di yud nah ini memang dan alhamdulillah saya sempet sholat ya disitu ada kebetulan tidak jauh dari rumah warga disitu ada sebuah musyola saya sebayang dulu dan ya seperti inilah kita sambil istirahat jenak dan sempet menerbangan dengan drone ya dan alhamdulillah ini ini sebelumnya tidak jauh dari gunung pedes ya yang di vlog saya sebelumnya itu sudah ada ya aerial footage nya itu ya nah ini kita posisi waktu sembahyang dan nanti sekitar sambil menunggu kan sepeda motor saya selesai ya lanjut ke pelagas harian pastinya ya nah seperti ini ya seperti biar gambaran video udara di daerah desa ngadi rojo saat dimana kita ini saat ini posisinya saya sedang menunggu sepeda motor saya itu selesai ya dari melembelnya itu nah ini adalah gambaran air secara air yang putih atau video udara dimana ini kita masih di desa ngadi rojo ya jadi kita habis sembahyang dan sambil nunggu kita ngedrone ya seperti ngedrone dan mobil nah ini adalah contoh dari visual atau aerial footage dari drone saya outer nano plus ya seperti ini pemandangan dimana ini letaknya di desa ngadi rojo dan terjauh dari situ dapat buah yang namanya gunung pedes ya dan waktu saya ngedrone di desa ngadi rojo ini memang tidak sesuai dengan rencana kita sama-sama sejauh oleh saya jadi tidak ada apa ya istilahnya memang tidak ada planning mau di sini ya sebelumnya tapi alhamdulillah saya juga baru pertama kali ini menuju atau di daerah desa ngadi rojo tepatnya di tidak jauh dari gunung pedes ya saya baru pertama kali ini ya seumur-umur selama di penoroko ya dan alhamdulillah kita bisa melihat indahnya pemandangan alam di sekitar gunung pedes ya tempatnya di desa ngadi rojo ini dukoh banyak Dujut ya bekerja matanya itu ikutnya enggak juga nah ini Alhamdulillah ini kita pusing jadon mau landing ya Nah ini posisi saya menuju ke Telaga Saraya dan bisa kalian lihat di situ kemudian sangat indah sekali seperti ini saat kita menuju ke Telaga Sarayan ini jalannya bisa kalian lihat kita ini termasuk jalan ini di bawah gunungan ya banyak di garis gunung ini ya seperti ya di kanan saya itu sudah kebun warga di kiri saya ini adalah hutan ya memang disini itu hampir 80% itu kawasannya adalah hutan ya hutan dan perkebunan dan memang disini saat ini paling banyak itu sedang tanam jagung ya seperti ya ini kita berjalanan saat dimana kita menuju ke Telaga Sarayan ya Nah ini posisi dimana saat saya dengan kawan saya sejak pangrisa ini kesasar ya seperti itu jadi yang saya tuju itu ternyata bukan dengan Telaga Sarayan tahu ya ini masih di retanya Telaga Sarayan ya tapi beda desa ya sebetulnya jadi ini kita masih masuknya di desa Lati Rojo ya dan ini kawan saya telpon family atau apa temennya kalau saya temennya yang berada di desa sawo itu ya ke arah kita tanya ke arah menuju desa teman itu ke ke arah mana ya sebenarnya ini sebetulnya bisa jadi Telaga Sarayan itu memang cukup panjang ya ya mungkin bisa meliputi dua desa ya desa Lati Rojo dan desa teman ya ternyata dari desa Lati Rojo ke desa teman itu jaraknya ya masih cukup lumayan jauh ya seperti sekitar suatu zaman ya jadi mengitarlah itu terdapat bukit itu adalah gunung bayang kaki dan nanti itu sebenarnya kita letaknya di posisinya tepatnya itu dibawahnya itu ya bukan di sini ya tapi bisa kalian lihat di sini Masya Allah sangat indah sekali ya Nikita dari desa Lati Rojo dan memang ini rute para pemancing ya sebenarnya ya di desa Lati Rojo ini merupakan sebuah spot yang paling cocok untuk kalian menyalurkan hobi terutama adalah mancing ya Nah ini kita coba melusuri ke arah tempat-tempat dimana saya memarkirkan sepeda motor ya Nah itu tadi saya sempat melewati jalan situ ya nanti saya tampilkan saya waktu turun di bawah itu ya saya dengan kawan saya masih dengan kawan saja baris ini dan setelah menghubungi temennya itu yang di daerah desa sawo itu Alhamdulillah kita menemukan titik terang ya karena memang ini eksplorasi pertama kali kita ya Nah ini terdapat banyak monitor ini adalah para pengunjung yang sedang mancing ya jadi memang di desa Lati Rojo ini terdapat sebuah spot yang sangat menarik untuk kalian menyalurkan hobi mancing ya bila kalian dari luar kota Polorogo silahkan bagi kalian yang ingin merencarakan mancing di libur akhir pekan bisa berkunjung di desa Lati Rojo ya tepatnya di kecamatan suko ya Nah ini dimana saat saya ingin mendekat ke bibir telah gasarian ya jadi ini kita ketelah gasarian masih melalui via rute desa Lati Rojo dan desa Lati Rojo ini merupakan tempat spot terbaik untuk para kalian masing mania ya yang kita coba melusuri ke bawah dengan kawan saja Pak Riza dan memang saat ini tuh kita sederhana sedang diskusi ya salah satunya untuk menentukan titik terbang drone ya karena mengingat disini tuh tempatnya kurang terbuka ya masih bisa kalian lihat disitu masih punya perkebunan jagung dan pepohonan ya jadi untuk mendaratkan maupun melendingkan penerbangan drone itu sepertinya kurang aman dan saya putuskan untuk ke desa temon tepatnya masih di telah gasarian yang lain seperti inilah kondisi gimana saat saya di desa Lati Rojo pasang tidak sekali ya seperti ini seperti ranukumbolo di Semeru ya insya Allah sekian video review singkat yang bisa saya sampaikan dari telah gasarian yang tepatnya di desa temon desa Lati Rojo Kabupaten Polorogo ya jadi memang di telah gasarian itu terdapat dua spot yaitu dua desa ya desa Lati Rojo dan desa temon ya bila desa temon itu kecamatannya Sawu bila desa Lati Rojo itu kecamatannya Soko silahkan mungkin bagi kalian yang dari luar kota Polorogo yang ingin berkunjung dan ingin merencanakan liburan akhir pekan bisa kalian melewati dua rute tersebut ya tapi saya merekomendasikan kalian untuk lewat jalur desa temon tepatnya di kecamatan Sawu ya karena memang disana jalannya sudah cukup bagus dan bisa dilalui oleh kendaraan roda dua maupun roda empat ya nah ini kita sedang atret ya posisi drone kita mau sedang mundur dan mungkin bila ada kurangnya saya mohon maaf sekali lagi kesempurnaan milik Tuhan subhanahu Allah subhanahu ta'ala dan kekurangan hanya milik saya pribadi saya dari tata penelang dan kawan saya Cijabal desa terima kasih sudah menemani saya untuk mengesplor di desa Lati Rojo tadi ya dan salah satunya sempet tujuan akhir kita di telah gasarian sekian bila ada kurangnya saya mohon maaf yuk terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati